paketan lagi paketan lagi paketan lagi paketan lagi paketan terus berikan ikan predator terus hahaha bambis 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 mau belanja ikan predator dari temen bambis di malang atau alang-malang ya paketan belajar dari sana seperti apa ikannya intro dulu selamat menikmati Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi baru bangvish disini hari ini bangvish mau unboxing paketan terbaru ikan predator kayak gitu ya jadi ceritanya bangvish itu apa namanya guys kayak terkesima atau tersanjung ataupun penasaran beli lele lele sultan jadi pengen pelihara lele karena kenapa lele gak ikan lain karena lele itu kayaknya gampang pemelihara ikan lele itu gak menghidup nah seperti yang teman-teman lihat di belakang ini guys ya jadi di belakang ini bangvish itu ada satu tank guys ada satu tank isinya banyak banget mulai dari awana dah apa namanya lungfish dan yang paling bangvish suka di tank ini itu adalah catfish catfish nya guys ataupun ikan lele ikan lele nya kayak gitu jadi disini bangvish itu pengen koleksi catfish sebenarnya jadi pengen punya catfish tapi yang catfish catfish ala-ala sultan gitu bukan bangvish bukan tapi bangvish pengen tiara lele nya aja gitu jadi disini teman-teman bisa lihat ya di sebelah sini itu ada lele kultur catfish terus ada granulosus catfish terus ada tigrinus catfish terus yang di belakang kayu ini sebenarnya ada guys ada agamisis sama platidoras nah ikan-ikan itu adalah salah satu macam-macam ikan lele yang ada kayak gitu yang harganya mungkin beda kayak retail catfish rtc beda tsn atau leopard jadi ini grade nya yang lebih tinggi kayak gitu nah disini bangvish akan unboxing satu lele lagi koleksi terbaru yang katanya lele sultan juga seperti itu ya bangvish seperti apa lele nya kita kita langsung unboxing ya gitu oke hahahaha wihhehehe suara ini tuh hehehe hal yang paling apa namanya hal yang paling... wuh masih labelnya masih ada ini MLG Malang kita sobek sobek cobotnya gombok kalau bangvish itu paling suka unboxing ikan ya dia seru loh rasanya seru wih 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 ini dia ikannya ikan dari malang lele sultan ini apaan ini kalian membuang sampah ke rumah saya aduh 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 woi ini dia ini adalah megalodoras Irwini salah satu catfish sultan juga jadi koleksi bangfish catfish nya atau lele nya menambah satu lagi sangat keren sekali tapi nggak kelihatan mas ya kita langsung ke kaki masih di dalam aja kayaknya wah pokoknya ini harganya itu lumayan yang lebih kalau untuk range harga di ukuran sekitar tiga puluhan senti ya 30-35 cm itu harganya 4,5-5 jutaan tapi ini harganya ini 20 cm 20 cm 21 cm katanya Oke kita langsung aklimasi dulu kita aklimasi dulu guys ya Wiss kita aklimasi dulu karena ini menurut pemiliknya yang ngirim ke sini koalan itu dia jebol dua kali karena terlalu tajem jadi ada ada apa namanya itu duri durinya itu di beri cinta duri cinta yang belum kate seperti apa namanya oksidoras niger jadi bangfish kan udah punya oksidoras tuh termasuk lelik sultan juga itu yang kecil tak jual terus yang besar di luar kan campur sama tank-tank gede itu ukuran 65 cm hampir ke-70 nah ini dia guys wah diyan mantap jiwa nih lahir buat alamin wabi nastain ala umurnya wadid hahaha ini namanya megalodoras Irwini jadi disini banyak banget ya guys ya ini ini kita sambil aklimasi kita akan sedikit edukasi seperti video-video sebelumnya kita wajib edukasi kalau di channelnya bangfish wajib edukasi ya guys yang pertama akan kita bahas yaitu lele di pojok sana itu mungkin agak deket Mas ya di sebelah sini ini ada ini Tigrinus catfish wuah kalau belang-belang itu Tigrinus catfish jadi Tigrinus catfish ini kalau setau bangfish atau bangfish belajar melalui media-media sosial dan teman-teman itu Tigrinus catfish itu aslinya awalnya dari Thailand nama alatinnya itu b.tigrinus atau batasio kalau nggak salah itu batasio Tigrinus cuma penyebarannya itu di Columbia terusan Brazil itu ada Tigrinus ini ini sizernya ya bisa sampai 70 cm 60-70 cm yang pernah dipegang manusia dari alam gitu terus yang kedua guys yang kedua ini bangfish punya ini eh nah ini hitam ini kelihatan ya mas ya itu adalah granulosus granulosus catfish granulosus ini maksimal ini kan kecil banget nih ini maksimal bisa 70 cm di alamnya yang pernah kepegang manusia itu paling besar 70 cm ini asalnya itu dari Suriname terus sungai amazon terusan pokoknya banyak penyebarannya udah banyak sih cuma kebanyakan awalnya dulu dari Suriname kalau gak salah yang ini bangvis ada satu lagi sebelah sini, nah ini yang itu yang paling agresif soalnya guys, nah ini namanya fulltour catfish, dodot ya punya dodot banyak, ini sebenarnya ini kawenya lynch catfish lynch catfish itu yang salah satu youtuber om Gyo itu pernah beli, mahal banget ya ukuran segini mungkin bisa 10-15 jutaan mungkin, nah ini kawenya ini fulltour catfish, ini saiznya bisa 45-50 cm yang terbesar 50 cm sih, pernah bangvis lihat di media itu nah untuk penyebarannya sendiri si fulltour catfish ini penyebarannya ada di sungai amazon south afrika sama sungai orinoko kalau gak salah, sungai orinoko ini saiznya bisa 45-50 cm jadi bangvis ada tigrinus catfish ada granulosus terus ada fulltour catfish terus sebenarnya ada guys, di belakang sini itu ada ada tuh tuh tuh, ini kelihatan ekornya aduh gak kelihatan sih mungkin kita buka dulu bisa tapi nanti ya, kita masukin ini dulu nanti nah dan yang terakhir ini bangvis kan ini beli lagi ini namanya megalodoras Irwini ini dari Amerika Selatan ini saiznya ini terbesar bisa 60-70 cm nah oke kita udah aklimasi juga udah selesai kok kita keluarkan sekalian ini nah mantap jiwa mantap jiwa mantap jiwa wih akhirnya mendapatkan wah apik tenan loh mas eti hampir mirip ya sama apa namanya oksidoras niger ya karena memang habitatnya hampir sama dia jadi ada ada tigrinus ada grip megalodoras Irwini ada ini granulosus terus fulltour catfish terus di depan ada oksidoras niger sama yang di belakang sini guys sama sebelah sini itu bangvis ada coba tak coba dulu kopnya nah ini kelihatan mas kelihatan gak ini nah dia sembunyi guys itu adalah platidoras mungkin temen temen sering sering lihat ya sering lihat ikannya si platidoras sama di sebelah sini guys nah ini ini ya kelihatan gak mas nah ini dia sembunyi dia memang kayak gini ini agamisis catfish jadi bangvis total mungkin ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 7 7 jenis ikan lele sultan tapi mugo-mugo orangnya juga ikut sultan amin ya Allah bentar tak kopkan dulu ini biar gak jatuh kayunya jadi ini guys kenapa si ikan-ikan lele ini dibilang ikan-ikan lele sultan karena harganya karena harganya sangat luar biasa kayak gitu dari mulai tigrinus untuk ukuran ini bangvis itu sekitar 30-an cm itu di range harga mungkin hampir mendekati 4 juta ya hampir mendekati 4 juta terus untuk megalodoras irwini ini sendiri ini di range harga 40 cm 35-40 cm itu hampir 5-6 jutaan harganya mungkin bisa lebih terusan fulltur catfish di ukuran segitu itu mungkin harganya sudah hampir menyentuh 4 jutaan 3-4 jutaan terus granulosus ini agak lumayan murah sih untuk granulosus bangvis sendiri ini dapet dulu kalau gak salah di harga 1,3 kalau gak 1,4 terus oksidora snigger yang di depan itu kan itu kalau untuk size di angka 33 cm itu ya sekitar berapa lupa aku ya kalau di depan kan 265 cm ya pokoknya harganya sudah juta-jutaan lah makanya kenapa itu dibilang lele-lele sultan karena lele-lele mahal kayak gitu tapi kayak gini investasi guys jadi bisa dibuat investasi kita pelihara kita besarkan kalau udah besar kita jual dan lele kan penangannya lebih mudah ketimbang ikan-ikan lain kayak gitu jadi dia gak rewind atau gak rawan mati kayak gitu nah sebenarnya bangvis disini masih ada PR guys masih ada PR untuk membelinya yaitu Lins Catfish lele paling mahal belum punya terusan ada Flavican Catfish belum punya juga ada apa ini itu jenis-jenis Catfish yang belum bangvis punya dan harganya ya lumayan hampir sama mungkin ada hampir sama ada yang mahal banget terus ada Zebrina Catfish Hopopo itu terusan ada yang namanya Macan apa ya namanya itu pokoknya banyak banget jenis lele-lele sultan yang belum bangvis punya kita pelan-pelan belinya pelan-pelan jangan kita nabung tas beli jadi jangan nafsu berat nafsu lianil ls ini ls ini nyeluhi semoga dia nggak berontak kayak gitu ya nah ini ngeri itu kalau kesabut ya manggap-manggap masih itu ngeri itu megalodoras Irwini bergabung bersama akhirnya kita koleksi dari sultan ls ini ya teman-teman yang punya info info piraiba filamentosum apa Flavican kalau piraiba agak jarang agak banyak yang posting tapi yang Flavican catfish itu boleh lah chat-chat bangvis harga-harga miring dan bangvis tadi beli ini juga udah beberapa ikan ini belinya dari si kohalan itu instagramnya rumah ikan 18 rumah ikan 12 di luar lah di sini di sebelah sini kalau teman-teman minat juga bisa langsung chat ke orangnya jauh ini endorse loh kok minta itu nggak urusan cobotnya oke guys itu tadi ya itu unboxing kita lelelelele sama ya sedikit kita belajar walaupun itu ada salahnya mau dibenarkan teman-teman predator di bawah tapi setidaknya kita berbagi ilmu atau pengetahuan lagi tentang masalah catfish kayak gitu sebenarnya banyak sudah pernah dibahas kayak nakama akuatik mungkin mas jem vlog juga Bik pernah lilem sultan tapi lebih jelasnya kita akan ulas-ulas lagi biar peminat-peminat akan beratator semakin banyak di Indonesia seperti itu oke mantap jiwa thank you very much sampai jumpa di video bangku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi huahmatullahi huahmatullahi